selamat menikmati ini gitu loh tapi ya sebelum ke pembahasannya gue mau kasih tau dulu nih lu bisa gabung ke membership warga isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue kayak isekai no shiroi ansatsusa goji samaninaru the zero expert dan high school dxd phantom ballet yang kalau lu belum nonton lu bisa nonton lu kucuk secara gratis linknya gue taruh di deskripsi dan ya kalau menurut lu ceritanya itu menarik dan lu mau lanjutin dengerin storytellingnya ya kan lu bisa lah gabung ke membership warga isekai oh iya buat rangkuman WN Tsukimichi ini udah ada playlistnya nih ya udah ada dari kapan tau lah jadi ya kalau lu mau dengerin dari awal atau ya lu direkomendasiin ya video ini gitu lu baru direkomendasiin baru muncul di beranda gitu kan dan lu ngeklik cuma ya lu belum nonton nih video-video sebelumnya ya lu bisa langsung cek playlist rangkuman WN Tsukimichi aja daripada ya lu capek-capek scroll kan atau ya lu bisa langsung cek deskripsi disitu ada playlist dari rangkuman web novel Tsukigamichi Biku Isekai Doucu nah cerita kali ini itu dibuka dengan Makoto yang ketemu sama Batoma bapaknya Atez tuh dan ya salah satu orang yang memegang perusahaan ternama lah di Sige dan Makoto sama Batoma itu lagi membahas salah satu produk bisnis Kuzunoha yaitu Onigiri yang Makoto distribusikan ke dua perusahaan lain yang bergerak di bidang pangan dan ya dua perusahaan itu ada di bawah naungan perusahaan Batoma dua perusahaan itu itu kan dapat suplai dari Kuzunoha dan kalau mereka mau bikin Onigiri sendiri kayak punya Kuzunoha bisa aja gitu loh tapi ya pasti harganya bakal beda banget dan kualitas Onigirinya juga bakal jauh di bawah Kuzunoha makanya ya mereka itu lebih memilih bekerja sama dengan Kuzunoha dan mendapatkan suplai barang dari Kuzunoha dan ya Batoma masih gak ada masalah ya sama apa yang dilakukan oleh Makoto malah ya dia untung gitu loh tapi Batoma mikir kalau Makoto itu terlalu baik sampai melakukan hal itu padahal Makoto itu kan bisa mengambil keuntungan sendiri tanpa berbagi ke siapapun tanpa ngesuplai ke perusahaan-perusahaan lain tapi Makoto itu mikir ya buat mendistribusikan Onigirinya lebih jauh lagi gitu loh buat sekarang emang pendapatan Kuzunoha dari Onigiri itu jauh lebih kecil daripada sebelumnya tapi ketika Onigiri yang diproduksi oleh Kuzunoha udah menyebar ke seluruh Sige bahkan sampai ke wilayah lain ke kerajaan lain gitu kan makanya ya keuntungan Makoto dan Kuzunoha bakal berlipat ganda gitu loh yang berarti ya perusahaan-perusahaan lain bakal melakukan kerjasama juga dengan Kuzunoha apalagi ya perusahaan Batoma kan juga salah satu perusahaan gede tuh walaupun ya gak segede Rembrandt gitu kan tapi ya perusahaan Batoma cukup untuk mendistribusikan Onigiri ke berbagai tempat yang ada di Sige nah setelah ngomongin masalah bisnis Onigiri ya kan Makoto sama Batoma itu ngomongin masalah Ates tuh yang jadi murid Makoto dan buat Ates sendiri jujur gue gak tau sama sekali kalau resepsionis yang ini nih ya yang udah muncul di anime dan manganya itu adalah Ates gitu karena ya di anime dan manga gak pernah disebutin namanya gitu loh dan waktu gue baca novelnya sebelum ini ya itu gue gak merhatiin banget kalau yang dimaksud Makoto ya si resepsionis guild petualang yang melayani Makoto dulu di Sige ya itu ya dia adalah Ates gitu ya mungkin karena fokus gue waktu itu ke Makoto doang gitu kan bukan ke set karakter kayak Ates makanya gue gak engeh tuh kalau resepsionis itu Ates dan di sebelahnya itu ya pemimpin guild petualang yang ada di Sige gitu loh di lain tempat perusahaan Muzo itu lagi membahas perihal Parti Toa yang punya hubungan baik dengan berbagai perusahaan tapi gak ada satupun perusahaan yang melakukan kontrak dengan Parti Toa maksudnya ya kontrak kerja kontrak ya intinya membuat Parti Toa itu bener-bener berafiliasi dengan suatu perusahaan gitu lah itu gak ada dan juga perusahaan Muzo itu niatnya bakal nyerah gitu kan kalau sampai Kuzunoha ikut terlibat juga untuk membuat kontrak dengan Parti Toa karena ya dia gak mau berurusan dengan perusahaan Kuzunoha yang tanpa semua orang tahu kalau Parti Toa ya sebenarnya emang berafiliasi dengan Kuzunoha tapi ya tidak ada tanda tangan kontrak gitu loh cuma atas dasar leisan dan ya janji terima kasihnya Parti Toa ke Makoto terus ya kan si Muzo itu juga ngomongin soal Kota Kabut dan Asora tuh yang dimana para petualang itu mencari keberadaan Kota Kabut tapi mereka sama sekali gak bisa menemukan Kota Kabut itu gitu loh mereka cuma bisa sesekali ketemu dengan orang-orang dari Kota Kabut dan membeli barang dari mereka yang sebenarnya ini salah satu rencana Makoto yang dimana untuk membuat Kota Kabut jadi suatu kota misterius yang kalau beruntung mereka bisa aja ketemu orang-orang dari Kota Kabut dan setelah itu cerita berpindah ke Makoto yang melakukan pertemuan dengan Muzo dan hampir semua pemilik perusahaan di Sige itu udah pada melakukan kontak atau ya hubungan bisnis lah dengan Makoto mulai dari Rembrandt Chaplin Batoma dan ya sekarang adalah Muzo tapi ya waktu Muzo datang ternyata gak cuma ada dia doang nih ada berbagai perwakilan perusahaan lain yang pada datang jadi itu penuh banget gitu lah kantornya Makoto cuma disitu ada Rembrandt yang membuat perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain itu langsung pada nyerah gitu kan buat melakukan hubungan bisnis sama Makoto untuk hari ini karena mereka merasa kalau ya gak mungkin gitu loh memiliki waktu untuk ngobrol dengan Makoto kalau ada Rembrandt apalagi setelah melihat kedatangan Muzo yang yaudah mereka nyerah buat hari ini gitu loh nah Makoto Rembrandt dan Muzo itu ngomongin perihal permainan baru yang Makoto buat yaitu Remi tapi gamenya beda nih dari game yang ada di bumi kalau di bumi kan kayak poker kapsa terus juga blackjack dan yang lainnya lah nah Makoto itu cuma ngambil referensi dari Remi doang yang ya gue gak tau sih ini gamenya beneran ada apa enggak ya yang intinya game yang dibuat sama Makoto itu awalnya dikasih 5 kartu Remi dan disuruh mengumpulkan nilai angka hingga 57 tapi ya caranya gak cuma ditambah-tambah doang bisa pake pengurangan perkalian terserah contohnya ya di tangan itu ada kartu angka 8 7 2 5 dan 8 lagi nah si pemain itu bisa jatohin 3 kartu doang tuh yaitu ya angka 8 terus angka 7 dan angka 8 lagi dan biar bisa hasilnya 57 maka metodenya ya 8 x 8 dikurang 7 maka ya hasilnya itu pasti bakal 57 dan ya kira-kira kayak gitu lah dan Makoto bikin permainan itu bukan buat judi gitu loh bukan untuk menciptakan bisnis kasino bisnis judol bukan tapi ya biar anak-anak itu bisa main game sambil belajar menghitung karena ya ada kali-kalian ada kurang-kurangan ada bagi-bagian di dalam permainan itu walaupun ya kan hitung-hitungannya itu masih simple gitu loh dan ya game itu kan sekarang juga lagi populer di panti asuhannya Lime yang membuat anak-anak panti itu ya pada jago ngitung semua gitu loh dan itu berbanding terbalik sama beberapa bangsawan yang ngitung aja gak bisa gitu kan dan yaudah abis itu Rembrandt, Muzo, dan Makoto ya mainin game itu sampai mereka bener-bener paham sama game yang dibuat oleh Makoto dan ya mereka main sambil ditemani dengan secangkir kopi hitam dan cemilan-cemilan yang wah sumpah pas gue baca chapter ini tuh berasa kayak lagi ngeliat bapak-bapak kumpul lanjir coba lu bayangin ya bapak-bapak di pos ronda ngumpul main Remy sambil singkong ya kan kopi aduh nah disitu ya kan Rembrandt, Muzo, dan Makoto itu juga ngomongin perihal game yang bakal Makoto distribusikan itu ke berbagai perusahaan kalau ada yang tertarik ya silahkan gitu loh dan Rembrandt sama Muzo itu tertarik buat mendistribusikan game itu untuk ya meningkatkan kualitas SDM yang ada di CG dan setelah membahas perihal game yang dibuat oleh Makoto mereka bertiga itu membahas perihal permintaan untuk mencari salah satu tanaman langka yang ada di gurun tapi disitu Makoto pura-pura bego aja padahal ya produk yang lagi mereka cari produk yang lagi mereka maksud ya kan tanaman langka itu ya itu semua berasal dari Asora setelah itu cerita berpindah ke Makoto yang lagi ada di CG dan pengen pergi ke perusahaan Groundsman salah satu perusahaan ternama di CG tapi ya kali ini Makoto itu pengen lewat jalan yang tidak biasa gitu lah atau ya bisa dibilang jalan yang berisi para kriminal dan bandit dan sekarang ya tindakan kriminal di CG itu juga meningkat karena kan wilayah CG udah semakin luas yang secara presentasi juga meningkatkan jumlah kriminalitas nah pas itu Makoto didatengin tuh sama Toa yang bilang kalau dia pengen mengawal Makoto dengan tujuan membersihkan bandit dan kriminalitas yang ada di CG dan Makoto sendiri itu sih sebenarnya nggak butuh bantuan ya tapi Makoto juga nggak ada masalah kalau Toa mau ngikutin dia yang yaudah Makoto jalan tuh diikuti sama Toa yang tiba-tiba menghilang karena skill Tobikato-nya jadi Makoto jalan diiringi oleh Toa di belakangnya yang menggunakan skill Tobikato nah pas mereka masuk ke wilayah para bandit tanpa basa-basi Makoto itu diserang sama beberapa orang atau bandit tapi sebelum mereka bisa nyerang mereka itu langsung pada pingsan tuh karena Toa dan habis itu ya para bandit itu diikat lah sama Makoto dan Toa dan ternyata serangannya itu nggak sampai disitu doang karena tiba-tiba itu ada panah yang nargetin Makoto cuma ya Makoto santai aja gitu dan dia lempar balik ke si penembak Jitu yang menembak Makoto tadi yang bernama Ruki sampai ya tangan Ruki itu bolong gitu loh cuma ya Makoto masih diserang tuh sama beberapa bandit lainnya tapi ya Makoto santai aja dan membuat para bandit-bandit itu pingsan yang sebagian besar dari bandit itu adalah mantan petualang nah Ruki yang melihat itu semua dari jauh langsung cabut lah karena ya dia tahu nggak mungkin dia bisa menang dan dia nyesel udah menerima misi untuk membunuh Makoto karena ya mustahil gitu loh setelah dia lihat dan Ruki larilah ke salah satu tempat persembunyiannya tapi tiba-tiba dia shock banget karena disitu ada Tomoe yang nungguin dia seakan semua rencananya itu udah apa ya udah ketahuan lah sama Makoto Tomoe gitu kan karena di tempat persembunyiannya ada Tomoe dan Ruki nggak tahu soal power Makoto kayak apa tapi dia tahu powernya Tomoe dan Mio gitu loh makanya ya dia nargetin Makoto waktu Makoto itu ya sendirian lagi nggak sama Tomoe ataupun Mio yang ya dia ternyata dibuat kena mental gitu loh sama Makoto sendiri dan sekarang di depannya Ruki itu ada Tomoe yang ngebuat ya Ruki itu panik bukan main dan di belakang Ruki tiba-tiba nongol lah itu Mondo dan Tomoe menyuruh Mondo mengurus sisanya habis itu ya Tomoe menghilang dan Mondo itu ngasih tahu kalau Ruki itu sangat beruntung gitu kan dan Ruki sengaja dibiarin hidup sama Makoto dan Tomoe yang berarti ada sesuatu yang spesial dari Ruki yang bisa mereka manfaatin makanya disitu Mondo sebagai senior Kuzunoha bakal nge-ospek Ruki sampai Ruki nurut ke Kuzunoha setelah itu cerita berpindah ke Makoto Chapli dan Bronzeman sedangkan Toa yang tadi ngikutin Makoto itu udah balik ke guild Petualang dengan ngebawa para bandit yang ya tadi mereka tangkep lah disitu Makoto Chapli dan Bronzeman membahas masalah bandit yang suka membegal kereta kuda pedagang dan solusi yang mereka pake menyewa para Petualang yang ya lagian gak ada ruginya juga gitu karena ya dengan itu pedagang dan Petualang di Sige bakal punya hubungan yang baik dan punya koneksi yang baik juga karena ya selain keamanan dan koneksi menyewa Petualang sebagai pengawal itu juga mengurangi tingkat kriminalitas yang ada di Sige karena sebagian besar bandit yang ada di Sige itu ya mantan Petualang yang susah buat mendapat pekerjaan karena ya bisa dibilang semakin banyak lowongan kerja ya semakin berkurang kekriminalitas harusnya kan kayak gitu gitu loh nah setelah selesai membahas itu Makoto dan yang lainnya itu membahas peningkatan kualitas kereta kuda dan salah satu cara yang bakal mereka pake membuat ban karet yang tujuannya untuk mengurangi benturan dalam perjalanan mempercepat laju dari kereta kuda mengurangi resiko hancurnya barang dagangan selama perjalanan itu dan mengurangi resiko hancurnya ban kayu dan kalau lu perhatiin di anime Tsukimichi beberapa kali kan dikasih liat tuh kereta kuda dan rodanya ya masih roda kayu semua makanya Makoto nyeletuk soal ban karet yang merupakan ban di zaman modern setelah mereka selesai membahas masalah itu Capley itu balik duluan tuh dan habis itu Makoto sama Bronze Man membahas masalah pembangunan jalan eksklusif buat kereta kuda pedagang yang disini Bronze Man memanggil Makoto karena dia minta diajarin cara pembangunan jalan penggunaan sihir untuk pembangunan jalan rekonstruksi dan yang lain sebagainya yang ya waktu Rose Guard hancur kan Makoto tuh yang menghandle semua itu sampai ya kurang dari 2 tahun ya kan rekonstruksi sebesar Rose Guard itu bisa selesai gitu loh makanya ya Bronze Man minta arahan dari Makoto untuk proses pembangunan jalan eksklusif untuk para pedagang dan tujuan dari pembuatan jalan itu ya untuk memudahkan masalah distribusi barang karena kan Sige semakin luas tuh terus juga masalah bandit ditambah masalah gurun jadi ya jalan eksklusif itu emang dibutuhkan buat para pedagang selama enggak disalahgunakan aja sih nah Makoto sendiri itu enggak ada masalah tuh memberikan arahan ke Bronze Man karena ya dengan begitu pedagang di Sige bakal berhutang budi pada Kuzunoha yang sewaktu-waktu ya bisa Makoto pake bisa Makoto tagi gitu kan kalau Makoto butuh dan setelah obrolan Makoto sama Bronze Man itu kelar Tomoe menghubungi Makoto lewat transmisi pikiran yang dimana Tomoe memberikan laporan lah ke Makoto kayak biasanya sambil ya mengajak Makoto untuk dinner tapi ya dinernya makan soba ya kayak Tomoe biasanya lah suka makanan-makanan Jepang yang disetujui sama Makoto dan sebelum mengakhiri video ini gue mau balesin beberapa komen dulu nih pertama dari Fairy Sanjaya di anime lain MC dibenci Dewi dunia lain dan dikasih aura monster membuat MC dibenci manusia dunia lain ini pasti konten dari Hazure Waku nih dan yang dimaksud ini maksudnya anime Tsukimichi atau gimana kalau yang dimaksud itu Tsukimichi kayaknya gak ada tuh Makoto dikasih aura monster sama Dewi Bug dari awal emang Makoto auranya udah kayak Raja Iblis gitu loh gak ada dia dikasih aura monster sama Dewi Bug itu gak ada gitu loh dia cuma dikasih pemahaman bahasa non-human gitu loh dan alasan Makoto dibenci sama sebagian manusia-manusia Isekai kan karena iya mukanya Makoto tidak good looking ya buat sebagian orang sih gak masalah ya kayak si Yuno Rembrandt Tomoe Mio dan ya masih banyak lah orang yang tidak mempermasalahkan mukanya Makoto yang tidak good looking itu gitu loh tapi kan ya sebagian besar manusia-manusia Isekai yang ada di Tsukimichi kan iya tidak menyukai Makoto karena tidak good looking udah sesimpel itu aja sebenarnya selanjutnya dari Hananto Dimas Rakudai itu jaman-jaman gue masih rajin ngikutin anime yang pas jamannya lagi genre school fantasy romance tapi emang lucu juga sih padahal anime tahun 2010an tapi lebih mulus animasinya daripada Isekai 2020an ke atas yang pasaran sekarang setuju Pak anime Isekai jaman sekarang dibandingin sama animasi dari Rakudai Kishi itu jauh Pak lu lihat aja lah Rakudai Kishi gue abis apa ya nge-rewards Rakudai Kishino Cavalry setelah bikin swords kemarin gue nge-rewards gara-gara pengen aja pas gue lihat kok grafis dari Rakudai Kishino Cavalry itu bisa lebih bagus daripada anime-anime jaman sekarang di luar dari anime-anime high tier kayak Musoku Tensei Tensura terus Overlord dan yang lain-lain intinya anime-anime high tier selain dari itu Rakudai Kishi itu masih jauh lebih bagus apalagi kalau kita bandingin yang ya sama-sama dari Silverlink gitu yaitu ya Mau Gakuin coba aja lu bandingin Rakudai Kishi sama Mau Gakuin itu jauh banget Pak grafisnya gitu loh makanya gue agak kaget gitu loh ternyata anime tahun 2015 macam Rakudai Kishi grafisnya lebih bagus selanjutnya dari Zurentu kenapa nah gak kasih liat komik ya cuma gambar-gambar gak jelas yang gue maksud itu konten apa kalo yang gue maksud konten Sukimichi wes jelas di awal aku wes ngasih tau yang aku berikan berdasarkan web novelnya gitu loh di judul oke lah gue ngasih WN gitu kan tapi kan di awal udah jelas gue itu memberikan disclaimer kalo ini berdasarkan web novel coba dah lu ulang ya video ini di awal di bagian-bagian awal itu gue pasti ngasih disclaimer kalo ini berdasarkan web novel udah jelas-jelas ada kata-kata novel masa udah ada kata jelas-jelas novelnya masih kayak menganggap ini dari komik kan agak aneh ya sebenernya ya gak mungkin dong orang gak tau kalo novel itu bukan kumpulan gambar gitu loh tapi kumpulan tulisan ya selanjutnya dari Yusmi Apes kan ada ilustrasinya bang di manga waktu Makoto daftar di CG Apes yang ngelayanin beberapa pejabat juga ada ilustrasinya kalo Apes tadi udah gue sebutin ya alasannya karena gue gak engah gitu loh waktu pertama kali gue baca novelnya sedangkan buat pejabat atau mungkin ya pembisnis ya yang ada di CG itu yang udah nongol pertama Rembrandt terus kedua Hanza kalo Hanza udah wafat ya gara-gara Rembrandt terus si Elior Elior itu udah nongol terus sama si Loom udah cuma mereka berempat doang yang udah nongol ilustrasinya di manga jadi kayak Batoma Bronzeman terus Chapli terus Muzo itu belum nongol gitu loh makanya gue gak ngasih ilustrasinya ini gue baru kelar ya baca manganya lagi ya gue baca ulang gitu loh dan ya gak ada lagi yang udah nongol gitu loh selain yang tadi gue sebutin dan oke lah cukup sampai disini buat cerita kali ini gimana nih menurut lo soal cerita Tsukimichi yang fokus ke bisnis di video kali ini bagus atau tidak coba tulis di dalam kolom komentar kalau lo suka sama video kali ini lo bisa tekan tombol like kalau lo gak suka lo juga boleh dislike gue gak maksa lo kucuk buat tekan tombol like dan jangan lupa buat ngopi hari ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye